Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Kita lanjutkan kembali belajar kita Kitab Khulasoh Nurul Yakin Just 2 Halaman 17 Ini yang akan kita baca adalah Ringkasan di tahun ke-2 Hijriah Kemarin tahun ke-2 Hijriah Sudah kita baca bab demi bab Ini adalah ringkasannya Bismillahirrahmanirrahim Khulasotus Sanatis Saniyah Utawi Iki Iku Piro-piro Ringkasan tahun ke-2 Hijriah Fisanati ing dalam tahun Asaniyati Kang Kaping Pindu Khadasat terjadi Ke suatu wadana Apa perang wadhan Wa buwatin lan perang buat Wal usairoti lan perang usairah Wa badrin al-ula lan perang badar Kang Kawitan Wa kor korotil kaderi lan perang kor korotil kader Apa itu wadhan buat usairah badar dan juga kor korotil kader Kemarin sudah kita bahas di materi sebelumnya Silahkan disimak kembali di materi sebelumnya Walam yakun lan ora ono Fil jame'i iku indalam sekabiyane Harbun apa peperangan Namun kesemuanya tadi tidak terjadi peperangan Artinya tidak terjadi pertumpahan darah Antara orang-orang Islam dan orang kafir Wafi halan ing dalam sanatis saniyah Khadasat terjadi Hujwatu badrin al-kubro Apa perang badar kubro Ith khoroja nalikane miyos ar-rasuluh sapa rasulullah Miyos itu keluar ya Nalikane keluar Utawa metu ar-rasuluh sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Liak tarido krono yento nyegat sapa rasul Iron ing ontan-ontan Utawa rumbungan likuraisin kedue wangkuresh Yaitu ketika rasulullah keluar Untuk menghadang orang kuresh Rumbungan orang kuresh Wa ma'ahu lan iku sertane rasulullah Salasumi atin utawi wang telungatus Wa salasata asyaro lan telulas rojulan abane wang lanangi Walam ma'alimat lan ing dalem semangsane warruh Kureishun sapa wangkuresh Warruh bikhuru jihi kelawan miyos ar-rasul Utawa kelawan metune ar-rasul Ar-salat mengkonguto sapa kuresh Sita mi atin ing wang nematus wahom sinalan seket Apane rojulan wang lanangi Ketika mereka mengetahui bahwa rasulullah sudah keluar Keluar Madinah ya Bersama para sokhabat Maka orang-orang kuresh mengirimkan pasukan sebanyak 950 Fakotala mongkau merangi hum ing kuresh ar-rasuluh sapa rasulullah Khatan hajamu hingga kepelayu sapa kuresh Maka rasulullah kemudian memerangi mereka Sehingga mereka kalah dan lari Waktilah lantian patah ini Min hum sangking Sita timi atin wakom sinah Sita timi atin wakom sinah Saba una sopa wang bitung puluh Dan mereka terbunuh sebanyak 70 orang Wausiro lantian tawan Saba una sopa wang bitung puluh Dan 70 orang kuresh ditawan Walam yuktalan ora den patah ini Min al muslimina sangking wang wang islam Illa arba ata asyara Kejoba sopa wang pat belas Rojulan apane wang lanangi Walam yuktalan ora den patah ini Min al muslimina Sopa sangking wang wang islam Illa arba ata asyara Kejoba wang pat belas Apane rosulan wang lanangi Dan orang orang islam Hanya terbunuh sebanyak empat belas pasukan Wakot khatamah Lanteman-teman majibake Ar rasulu sopa rasulullah Al fida'a ing tebusan Alal agniyai ing atasi Pira-pira wongkang sukih Dan Allah mewajibkan tebusan kepada orang-orang yang kaya Maksudnya Orang yang ditawan apabila keluarganya kaya Maka wajib membayar tebusan Fafta dat mengko podo nebus Hum ing agniyak kureysun Sopa wang wang kures Dan orang-orang kures Kemudian menebusnya Amal fukura'u anapon utawi wang wang fakir Wafida'uhum mengko iku utawi tebusan yang wang fakir Taklimu sibiyanil madinati Iku mulang pira-pira bucah jili'e madinah Alkiro'ata mulang alkiro'ata ing mocoh wal kitabata lan nulis Ada pun orang-orang yang fakir Tebusannya adalah Mengajarkan Anak-anak madinah Membaca dan menulis Wafi hadisanatilan ing dalem iki tahun Min yahudil madinati Sangking wang yahudi madinah Khonu kang podo nyidrani Sopa kaum al-ahda ing perjanjian Yaitu mereka orang-orang yahudi madinah Yang mengkhianati perjanjian Melanggar perjanjian Fahasara mongko ngepong hum ing kaum al-rasulu Sopa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wato roda lan ngusir sopa rasul hum ing kaum Minal madinati sangking madinah Dan rasulullah mengusirnya keluar dari kota madinah Wafi hadisan ing dalem sanatisaniyah Atau tahun kedua Taka walat pindah al-kiblatu opo kiblat Pindai min betil maktisi awet sangking betul maktis ilal kaabati marang kaabah Pada tahun kedua kiblat pindah yang asalnya menghadap betul maktis Pada tahun ini pindah ke kaabah Dan pada tahun ini puasa ramadhan diwajibkan dan juga zakat fitrah dan zakat mal Wa sunat lan den sunatake sholatul aideni opo sholat riyo yoloro Yaitu sholat idul fitri dan idul adha Wa tazawwaja lan nikai aliyun sopa ali bifatimata kelawan sayidah Fatimah Dan tahun ini ali menikai sayidah Fatimah Wa umruhu utawi umure ali ihda ikusici wa isruna lan rongpuloh 21 sanatan abani tahuni dan umurnya saat itu adalah 21 tahun Wa umruha lan utawi umure Fatimah Khamsa asrota iku limolas sanatan abani tahuni Sedangkan umur sayidah Fatimah yaitu 15 tahun Wa fiha lan ing dalem sanatis saniyah dakhola kumpul ar rasulullah sopa rasulullah bi aisyata kelawan Aisyah Dan pada tahun ini rasulullah kumpul bersama Aisyah Karena menurut suatu pendapat ya Karena ini memang ada perbedaan pendapat Rasulullah menikahi Aisyah itu ketika Aisyah berusia 7 tahun Menurut salah satu pendapat 7 tahun Namun saat itu rasulullah belum bersama Aisyah dalam satu rumah Jadi masih sendiri-sendiri Baru kemudian ketika umur 9 tahun Baru hidup bersama dengan Aisyah Begitu ya Wa sinuha utawi umuri Aisyah Idhaka ing dalem nalikani mengkono dakhola ar rasulubi Aisyah Disau sanawatin iku songo bira-bira tahun Dan pada saat itu umur Aisyah adalah 9 tahun Wafi hadis sanatilan ing dalem iki tahun Taufiat kapundut rukoyatu sopa rukoyah bintur rasuli Kang dadi putri ini rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dan pada tahun ini putri rasulullah yang bernama rukoyah wafat Rukoyah yaitu istri Syedina Usman Demikian yang bisa kita pelajari kali ini Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.